Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau lokasi para korban bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat sekaligus ingin memastikan langsung proses evakuasi dan pertolongan yang diberikan kepada warga berjalan dengan baik Presiden Joko Widodo meninjau lokasi terdampak bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat Di lokasi tersebut Presiden Jokowi ingin memastikan langsung bahwa evakuasi dan pertolongan yang diberikan kepada warga terdampak gempa telah berjalan dengan baik Dalam kunjungannya ke Kabupaten Mamuju ini Presiden Jokowi menyaksikan sendiri dampak besar yang diakibatkan gempa pada Jumat 15 Januari yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan dengan membangun kembali gedung-gedung pemerintahan yang roboh agar pelayanan publik dapat kembali berjalan Presiden Jokowi juga menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban bencana gempa Presiden Jokowi mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan Selepas meninjau posko pengungsian, Presiden juga singgah di sebuah lokasi perumahan tak jauh dari Stadion Manakara di mana banyak rumah warga yang ambruk akibat bencana gempa Kepala Negara sempat berbincang dengan seorang warga yang rumahnya turut mengalami kerusakan berat Saat menyampaikan keterangan di posko pengungsian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan melaporkan Tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah penumpang korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Hingga saat ini total jenazah korban yang telah berhasil diidentifikasi berjumlah 40 orang jenazah Tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Saat ini total jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang telah diidentifikasi berjumlah 40 orang DVI Polri hari ini berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Korban yang teridentifikasi bernama Kolisun 37 tahun, Grisland Gloria Natalis 28 tahun, dan Faisal Rahman 30 tahun Lalu Andi Siva Kamila 26 tahun, Sinta 23 tahun, dan Mulyadi 39 tahun Di tempat yang sama, Kepala Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kombes Dr. Ratna menambahkan Korban atas nama Mulyadi berhasil diidentifikasi dari perbandingan sampel DNA Di tempat yang sama, Kepala Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kombes Dr. Ratna menambahkan Korban atas nama Mulyadi berhasil diidentifikasi dari perbandingan sampel DNA dengan ayah kandungnya Untuk Andi Siva Kamila yang juga teridentifikasi hari ini, lanjutnya teridentifikasi dari data perbandingan dengan ibu kandung Dia pun mengatakan Mulyadi dan seluruh anggota keluarganya yang menjadi korban jatuhnya Sriwijaya Air telah teridentifikasi Selain Andi Siva, anggota keluarga Mulyadi yang juga menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Bernama Makru Fatul Yeti Sri Yaningsih dan Khasanah Makru Fatul Yeti adalah istri dari Mulyadi dan Khasanah adalah mertuanya Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Demikian Triberata Headline hari ini Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan Sampai jumpa Salam Triberata Terima kasih telah menonton!